Nama saya Cristian Ronaldo Setepu Di sini, ketika anda bisa melihat basketball dari perspektif yang lebih besar Untuk pengalaman Yo, apa kabar? Jadi, kami dari West Bandit Kembali lagi sama saya, Dodo Dan kali ini, saya akan nyamperin teman saya Jagoan saya juga, andalan saya Dari Aspak Hey, it's Oki A.k.a. Oki Nggak ada yang kebalik, Oki Wira Kita akan tanya-tanya tentang kejelasannya dia Karena saya dengar rumornya Dia ada keputusan yang diambil Ikutin nama saya Oke, saya sekarang sudah bersama Braya Oki What's up, Dodo? Hei, balik lagi bersama saya Baik, sudah, kali ini saya lagi Kali ini saya lagi Gak boleh Cukup, cukup Gua cuma segitu dong Lu ngambil jawab gua terus kayaknya Hah? Udah, itu nantinya kita ganti-ganti Ya Tapi sekarang Sekarang gua akan nanya-nanya tentang Tadi ya? Tentang pertanyaan-pertanyaan Tentunya yang Gua yakin Anak-anak Basket Indo Fans lu Itu Pada Pada penasaran juga Jangan serius-serius tapi pertanyaannya Enggak Sedikit serius Santai-santai aja Oke, pertanyaan pertama gua langsung to the point aja sih Oke Ehm Gua denger lu sekarang free agent kan? Iya bener Gua free agent dari bulan April Dari bulan April? Iya Kenapa nih? Sesudah lu juara gitu kan? Hah? Kenapa? Ehm Gua masih mempertimbangkan ya lanjut atau engga Pelatih juga masih ingin gua lanjut Bos juga masih gua lanjut Cuman gua masih belum dapet jawaban pas saat itu Tapi lu masih pengen main kan? Pas saat itu? Iya Pas saat sekarang? Sekarang ini? Sekarang ini ya gua masih belum tau sih mau ngapain Maksudnya mau lanjut atau engga gua masih belum tau Oke Jadi lu tapi Maksud gua Lu lagi Tetep latihan? Masih? Jaga kondisi tetep? Masih masih Kadang-kadang main latihan di MES juga gua masih Oh lu masih tinggal di MES? Masih masih Oke Emang lu udah berapa lama di ASPAK? Coba ceritain gua sebentar sedikit tentang lu di ASPAK Di ASPAK lu 2 dari 2009 Oke Berarti udah sekarang ini gua udah 10 musim gua di ASPAK 10 musim Dan gua tau lu udah Apa ya? Udah 3 kali juara di STAPAK Turnamen udah 3 kali juga Oke Oke Terus? Lu banyak kan lu lah Banyak kan lu lah Ini seru tentang lu Terus Terus gua di ASPAK juga gua sempet main di timnas berkat ASPAK Gua dapet medali perak Terus main di beberapa Pibasiyakab juga Bersama ASPAK Ya banyak pengalaman gua di ASPAK Ya itu dia makanya gua ngeliat Lu tuh udah Ibaratnya kalo gua liat ASPAK tuh OKI Oki tuh ASPAK Udah hampir gitu lah ya kan Wadaw wadaw Ya menurut gua gitu kan Jadi kan ASPAK tuh agak beda tanpa lu gitu Ya mungkin ya Kebanyakan yang bilang gitu sih Kalo gua tuh udah identik sama ASPAK ya Tapi engga lah Pasti kan Banyak rising star baru di ASPAK juga kan Kayak Widi, Bram, May Joni juga Dia bisa mampu lah untuk Membuat ASPAK tuh Makin bersinar Walaupun gua ga ada disana sih Lu udah bikin keputusan Tapi gua yakin ASPAK juga Karena lu udah lama disana Lu udah banyak kontribusi Pasti kan mereka udah Mencoba mempertahankan lu Sejauh apa sih sebenernya? Dua hari setelah kita juara Kita ada beberapa untuk kayak Dinner Team gitu Oke Nah pada saat itu juga Coach Gibe Meminta gua untuk lanjut Untuk menanyakan gua gimana Kedepannya Dia minta gua untuk stay di ASPAK Dan Gua masih belum Dapet jawabannya juga Gua masih bingung Mau ngapain juga kan Mau lanjut atau engga Terus bulan depan juga Boss Kim Hong Nanya gua mau lanjut atau engga Gua juga masih belum ngasih jawaban Cuman dia ngasih beberapa alasan Kenapa gua masih dipertahankan Dipertahankan itu Dia mau pemain-pemain lama Kayak gua gitu Rama, Toi Pasti dipertahankan di ASPAK gitu Karena kan dia tau Mereka kan Coach Gibegin Dan kita kan tau bertiga sistemnya Coach Gibe kan Oke Jadi alasan yang mereka mempertahankan gua Rama, Toi Itu ya itu Gara-gara gua Kita bertiga tau Sistemnya Coach Gibe Nah kalo elunya sendiri Lu dari tadi sebenernya kalo gua liat nih Lu gak memberikan alasan yang jelas ke gua nih ya Dan temen-temen gua pengen tau Sebenernya Kalo Kenapa sih Kenapa gitu Apa Sebetulnya gua Apa yang lu cari Apa Apa ekspetasi lu ke depan Apa Kenapa itulah Kenapa ya gua berhenti gitu Lu berhenti atau mau cari tim lain nih sebenernya itu Itu lu pertanyaannya Gua sih selama ini Eh selama ini lagi Sampai sekarang sih gua masih belum tau ya Mau lanjut basket atau engga Cuman gua Basket sih masih Oke Cuman tuh ke depannya tuh gua cuman mikir beberapa Kayak Pas di depan gua gimana Bukan di basket aja Di bidang gua Di feature gua gitu Gimana ke depannya Live after basket Ya live after basket Ya gimana gua lagi memikirkan itu Dan gua juga banyak Curhat sama beberapa Kayak Nyokap langat gua Terus Saudara-saudara gua Nyokap gua gitu Gua banyak curhat juga Gimana ke depannya yang baik gua Dan beberapa juga Membuat gua tuh sadar Kalo gua tuh Cukuplah gitu Di basket gitu Jadi lu merasa cukup Jadi lu mau ngikutin gua nih Iya Oke Oke Last question ya Kalo misalkan lu kembali pengen main di tim Oke Menurut lu List Satu sampai tiga Tim Di luar aspak Yang kira-kira Lu mau Yang pertama ya duit sama lu lah Jadi West Bandits Oh West Bandits Tim satu West Bandits malah deh ya Oke Terus yang kedua Yang kedua ya mungkin Ini gak kira-kira yang cocok Gua gak bilang Gua sih cuma menghayal doang sih Gua mau main di Gua mau main di ABL juga gitu Oh lu pengen di ABL Oke Oke ABL ya Yang ketiga ya Yang buat gua tuh kayak Gua bisa main basket sama Bisa cari kerja juga di luar gitu Kayak Ya kalo tim-tim yang bisa Nge-hire gua bisa kerja sama Ambil main basket aja sih Main aman doi Jawabannya main aman Dia gak mau nyebutin sounding clubnya Pinter dia Pinter Oke yang terakhir nih ya 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 Setelah basket Lo mau kira-kira Yang lu mau jadi entrepreneur Artis kayak Brother GTA Wijin Atau Apa nih Kerja lantaran kah Ya karena gua udah de berkecipung di dunia basket Selama 10 tahun Ya Gua mau ngelanjutin Apa yang gua punya Di basket itu untuk Kedepannya sih Jowin sama gua mau Yang selo-basket Tinggal email aja ke gua oke 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 ya kayak gua mau kayak apa sharing lah apa yang gua dapet dari basket gitu ke anak anak gitu sih oke basket balik lagi ke basket sih gitu aja tunggu tunggu lu nih dude jadi tadi lu sebutin nih 1 2 3 kan tim kan jadi lu udah gua mau konfirmasi lagi nih lu udah fix main West Bandit fix gua bulan September gua bakal main 3x3 bareng West Bandit oh oke oke selamat datang ke West Bandit terima kasih selamat datang ke West Bandit itu impian gua main sama lu sih udah lama banget oke itu dia jawaban dari Oki dan kita doain yang terbaik buat Oki oke 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 itu tadi dia jawaban dari Okiwira Sanjaya aka heyitsoki and jangan lupa untuk subscribe follow and comment like juga like juga channel youtube kita kita juga punya di Instagram kita jangan lupa di cek dan di follow at West Bandit supaya Dodo makin semangat bikin konten konten videonya wadaw dan lu juga jadi kita pantat oke and terakhir for the love of the game oke my name is Cristian Ronaldo Setepu here when you can see the basketball from the bigger perspective for the love of the game to the game here 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 Terima kasih.